Memiliki informasi lainnya, ini terkait dengan pemuda dan tokoh litas agama di Bogor, Jawa Barat yang menggelar apel dan juga kemah kebinakaan bersama dengan TNI Pori di Danau Cisaat. Acara ini dilakukan untuk memupuk kembali pesatuan dan juga pesatuan bangsa. Komandan Korem 061 Surya Kencana, Komandan Infantri Muhammad Hassan mengatakan makna dari sumpah pemuda kali ini, yang ini adalah peran pemuda dalam era milenial sebagai penjaga kebenekaan NKRI. Dalam kemah kebinakaan ini juga dilakukan kegiatan membersihkan kawasan sungai Cilewung dengan menanam pohon. Penelenggara berharap dengan acara ini bisa memberikan pesan perdamaian serta menguatkan pesatuan Indonesia yang kaya akan perbedaan. Kita mulai ingatkan lagi bahwa kita bangsa yang beragam berbinaka. Bangsa yang beragam yang terdiri berbagai suku bangsa, agama, dan di tempat ini kita akan coba mempersatukan lagi mungkin dalam lingkup yang kecil. Sekarang ini kan diambilkan di wilayah Korem saya. Membutuhkan kegiatan-kegiatan yang bisa mempersatukan lagi dan memperhatkan lagi tali pesatuan kita sebetulnya sama bangsa. Terima kasih.